Live hasil Maroko vs Kroasia perebutan juara tiga piala dunia 2022, duel tim paling jago adu penalti. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyedikan berita terupdate setiap harinya. Yuk siap-siap saksikan duel penentu live hasil Maroko vs Kroasia. Pada pertandingan penentu gelar juara tiga piala dunia 2022 World Cup Qatar. Dikelar di Halifah International Stadium pada Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022, pertandingan ini akan kick-off mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Apakah Kroasia, ataukah justru Maroko yang mencetak sejarah di ajang pesta sepak bola antar negara dunia 4 tahunan sekali itu. Jika ada hal yang menarik dari duel ini, maka rekor kedua kesebelasan dalam mencapai fase semifinal piala dunia 2022 jadi satu di antaranya. Perjalanan Kroasia dan Maroko sendiri di piala dunia 2022 relatif serupa. Pada fase pengisihan krup, Maroko dan Kroasia sama-sama tergabung di krup F. Ketika keduanya berduel di fase grup tersebut, tak ada tim yang mengungguli satu sama lain. Lantaran hasil akhir pertandingan Maroko vs Kroasia di krup F tersebut terakhir imbang tanpa gol alias 0 banding 0. Maroko pada akhirnya keluar sebagai juara grup setelah dilaga terakhir mengandaskan Kanada 2 banding 1. Sedangkan Kroasia, lolos ke-16 besar Usai bermain imbang kontra Belgia dengan skor 0 banding 0 pula. Pada fase no-call, nasib Kroasia dan Maroko lagi-lagi serupa. Pada babak 16 besar, Maroko dan Kroasia sama-sama melaju ke perempat final Usai memenangi duel adu penalti. Maroko menang adu penalti lawan Spanyol setelah bermain imbang 0 banding 0 di sepanjang pertandingan waktu normal plus extra time. Sedangkan Kroasia, memulangkan Jepang yang sempat unggul lebih dulu lewat gol Daizen Maeda di babak pertama. Gol Ivan Prisik di menit ke-55 membuat pertandingan Kroasia vs Jepang kala itu harus dituntaskan lewat adu penalti. Skuat Fatreni, julukan Kroasia akhirnya menang adu Tostosan vs Skuat Samurai Biru. Pada babak perempat final, Maroko secara mengejutkan mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1 banding 0. Sedangkan Kroasia, lagi-lagi mengalahkan lawannya lewat adu penalti. Yang mana di babak 8 besar tersebut, berduel kontra Brazil. Asa Maroko menuju final Piala Dunia 2022 akhirnya dikandaskan Perancis. Sedangkan Kroasia dipukuskan oleh 3 gol tanpa balas kala duel lawan Argentina di semi-final. Hasil semi-final itu akhirnya memaksa Maroko dan Kroasia kembali berduel. Dua skuat yang paling jago adu penalti ini, akan kembali mengulang duel trupet. Kini, di fase perebutan gelar juara 3 World Cup 2022 Qatar. Siapakah yang menurut Sobat Ribun Pontianak akan menang? Tanda pagar daftar perangkat pertandingan perebutan juara 3 Piala Dunia 2022 Maroko vs Kroasia. Berikut daftar lengkap dari perangkat pertandingan antara Maroko vs Kroasia. Di laga pamungkas perebutan gelar juara 3 World Cup Qatar Piala Dunia 2022. Hit-off, tanggal 17 Desember 2022, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Stadium, Khalifah International Stadium, Arrayan, Qatar. Wasib Kepala, Abdul Rahman Al-Jasim. Asisten Wasib I, Taleb Al-Mari. Asisten Wasib II, Saud Al-Mahki A-Leha. Official keempat, Rafael Klaus.